Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel MauGadget Dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP harga 3-3,5 juta terbaik yang tersedia di pasaran saat ini Klik subscribe dan aktifkan notifikasi Untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini HP harga 3-3,5 juta terbaik yang pertama ada Samsung Galaxy M34 5G HP mid-rank dari Samsung ini hadir dengan spesifikasi memikat yang enak Untuk kebutuhan produktivitas, gaming, fotografi, dan entertainment Salah satu keunggulan yang menonjol dari Samsung M34 5G adalah ketahanan baterainya Dibekali baterai berkapasitas besar 6000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt yang adaptornya tidak include dalam paket penjualan Lanjut ke spesifikasi internalnya, HP ini menggunakan SoC bikinan Samsung sendiri yakni Exynos 1285 nm yang memiliki skor AnTuTu 10 di angka 469.000 poin Nah, untuk varian memorinya cuma ada 1 dengan 8GB RAM dan penyimpanan internal 128GB UFS 2.2 yang support penyimpanan eksternal hingga kapasitas 1TB Samsung Galaxy M34 5G juga sudah mendapatkan pembaruan ke Android 14 dengan One UI 6.0 Selain itu, Samsung menyajikan 4 kali update OS dan 5 kali pembaruan pad keamanan Lanjut untuk layarnya sudah menggunakan panel Super AMOLED ukurannya di 6,5 inci resolusi Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz kecerahan hingga di 1000 unit dan sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 Di bagian kamera, Samsung M34 menggunakan kamera utama 50MP OIS, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera selfie 13MP Sementara untuk urusan videografi, HP ini sudah bisa rekam video dengan resolusi 4K 30fps serta dibekali 2 buah mikrofon yang berkualitas Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M34 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP harga 3-3,5 juta terbaik yang kedua ada Infinix Note 40 Pro 4G Dengan harga 3,3 juta, Infinix Note 40 Pro menawarkan fitur 20W wireless charging lengkap dengan MacCharge Lalu ada 70W all-rounder first charge yang didukung oleh chip khusus X1, bypass charging, reverse charging, dan reverse wireless charging Nah, untuk tampilan visualnya tidak kalah menarik dengan layar KUV AMOLED 10bit, maksimal refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan hingga di 1300 nit, dan sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Beralih ke sektor kamera, Infinix Note 40 Pro 4G menggunakan main kamera 108MP yang sudah dibekali dengan OIS Kamera ini mampu merekam video hingga resolusi 2K 30fps dan tersedia juga opsi 1080p 60fps Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi cukup tinggi di 32MP dengan fitur dual LED flash Lanjut ke spesifikasi internalnya, HP ini menggunakan chipset 4G terbaik yakni Mediatek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan 8GB RAM LPDDR4X, plus 8GB Extended RAM dan ROM 256GB bertipe UFS 2.2 Next, ke fitur-fitur unggulan lainnya ada indisplay fingerprint, sertifikasi IP54, dual speaker by GBL, AI lighting, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 40 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Lanjut di list ketiga ada Xiaomi Redmi Note 13 5G Buat yang sedang mencari HP all-rounder 3 jutaan dengan kemampuan 5G, Redmi Note 13 5G adalah salah satu pilihan terbaiknya Untuk SoC atau prosesornya menggunakan Mediatek Dimensity 6086nm dengan clockspeed hingga di 2,4GHz Chipset 5G ini dipadukan bersama 8GB RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal 256GB UFS 2.2 Yang diklaim memiliki skor benchmark AnTuTu di 450 ribu lebih Next, ke soal layar Xiaomi Redmi Note 13 5G mengadopsi layar dengan bezel ultra tipis di keempat sisinya Sehingga menghasilkan 93,3% screen to body ratio Lalu untuk panelnya AMOLED 10 bit, maksimal refresh rate 120Hz, kecerahan di seribu nit, dan sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima Pindah ke kamera, Redmi Note 13 5G mengandalkan sensor utama 108MP dengan algoritma Xiaomi Imagine Engine yang menjamin hasil bidikan tetap tajam Lalu masih ada kamera ultrawide 8MP, 1 kamera bonus, dan kamera depan 16MP Next, ke fitur-fitur menarik lainnya yaitu ada rating IP54, IR Blaster, pengisian cepat 33W dengan smart charging engine, side fingerprint, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi Note 13 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 3 jutaan terbaik yang keempat ada Vivo Y100 5G HP dengan desain trendy ini hadir dengan teknologi 80W flash charge, baterai berkapasitas 5000 mAh, serta gratis penggantian baterai jika baterai hot berada di bawah 80% dalam jangka waktu pemakaian 4 tahun Lanjut untuk kualitas visualnya, top dengan panel AMOLED 1 miliar warna, ukurannya di 6,67 inci Full HD+, maksimal refresh rate 120Hz, kecerahan hingga 1200 nits, serta fitur always on display Pengalaman menonton dan bermain game jadi semakin seru dengan adanya 300% volume dan dual stereo speaker Vivo Y100 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menggunakan SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 dengan skor AnTuTu di angka 426.000 poin Chipset 5G berfabrikasi 4nm ini ditancapkan bersama 8GB RAM dan storage berkapasitas hingga 256GB serta support microSD maksimal 1TB Nah, untuk urusan kamera, Vivo Y100 5G mengadopsi konfigurasi triple camera dengan rincian kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan 1 kamera bonus Sedangkan untuk kamera depannya 8MP Next, ke fitur-fitur menarik lainnya ada sertifikasi IP54, in-display fingerprint, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y100 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP harga 3-3,5 juta terbaik yang kelima ada Realme 12 5G Realme 12 5G tampil mewah dengan desain trendy watch yang terinspirasi dari jam tangan mewah HP dengan jargon Clear Portrait Master ini dibekali kamera utama 108MP dengan 3x in-sensor zoom yang menghadirkan efek bokeh yang lebih baik Selain itu, mode 108MP akan meningkatkan kejernihan, tekstur, dan kedalaman tambahan pada foto Next, ke performa Realme 12 5G ditenagai oleh SoC Mediatek Dimensity 6100 Plus yang dibangun pada manufaktur 6nm dari pabrikan TSMC Chipset dengan quake speed hingga 2,2 GHz tersebut ditancapkan bersama 8GB RAM dan penyimpanan internal 256GB yang mendukung memori eksternal hingga 2TB Pindah ke bagian display, HP ini menggunakan layar berukuran 6,72, panel IPS LCD, maksimal refresh rate 120Hz, dan kecerahan di 950 nits Next, ke sektor daya Realme 12 5G ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan charger 45W SuperVoke yang diklaim dapat mengisi daya dari 1 ke 50% dalam waktu 30 menit Next, ke fitur-fitur keran lainnya yakni sertifikasi IP54, dynamic button, mini capsule 2.0, stereo speaker, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 12 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk produk yang ke-6 ada Vivo V25 5G Langsung ke bagian performa, Vivo V25 5G dipersenjatai oleh SoC Powerful MediaTek Dimensity 906nm Dengan 8GB RAM plus 8GB Extended RAM dan ROM 256GB yang support microSD hingga kapasitas 1TB Selain performanya yang oke, kemampuan kameranya juga top dengan menggunakan sensor utama 64MP OIS dengan fitur-fitur keren seperti bokeh flare portrait, bokeh portrait video, video HDR, serta perekaman video 4K Kamera 64MP ini didampingi oleh kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi tinggi 50MP autofocus yang juga mampu merekam video 4K 30fps Next ke spesifikasi, layarnya juga top dengan panel AMOLED 6,44 inci Full HD Plus yang menghadirkan visual jelas dan detail yang tajam Layar ini juga memiliki refresh rate 90Hz, peak brightness 1300nit, dan support konten XDR10 Plus Lanjut untuk urusan baterai, Vivo V25 5G dibekali baterai besar 4500mAh dengan teknologi 44W flash charge yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 ke 61% dalam waktu 30 menit Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Vivo V25 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP harga 3-3,5 juta terbaik yang terakhir ada Samsung Galaxy A25 5G Langsung ke spesifikasi utama, HP ini menggunakan chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 1280 berfabrikasi 5nm dengan GPU Mali-G68 Chipset dengan clock speed hingga di 2,4 GHz tersebut dikombinasikan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internal UFS 2.2 berkapasitas hingga 256GB Pindah ke bagian layar, Samsung Galaxy A25 5G sudah mengadopsi panel Super AMOLED dengan warna yang cerah dan detail yang bagus Layar ini berukuran 6,5 inci, resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120Hz, tingkat kecerahan 1000 nit dan dibekali fitur iComfort Shield untuk mengurangi emisi cahaya biru Lanjut untuk kemampuan kameranya cukup mempunyai dengan kamera utama 50MP OIS yang mampu merekam video di 4K 30fps atau 1080p 60fps HP ini juga masih dibekali kamera ultrawide 8MP yang memiliki detail yang cukup baik, warna yang cerah, serta rentang dinamis yang luas Lalu untuk daya tahan baterainya baik dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang didukung oleh first charging 25W melalui USB Type-C 2.0 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A25 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP harga 3 sampai 3,5 juta terbaik yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!